Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji Reliabilitas Kronbach Alpha di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam Uji Reliabilitas Kronbach Alpha Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesonet Sehingga angket kuesonet tersebut dapat dihandalkan Meskipun penelitian dilakukan berulang kali Menggunakan angket kuesonet yang sama dengan waktu yang berbeda Angket kuesonet penelitian dikatakan baik dan berkualitas Apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya Nah, dalam pengujian reliabilitas Metode yang umum digunakan oleh peneliti yaitu metode Kronbach Alpha Dan langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan untuk datanya, data ini saya peroleh dari penyebaran angket kuesonet Kepada 50 responden Dengan jumlah item sebanyak 8 item Oke, langsung saja Saya akan melakukan analisis Uji Reliabilitas Kronbach Alpha Caranya, kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih Scale Selanjutnya pilih Reliability Analysis Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Masukkan seluruh item ke kolom sebelah kanan Lalu pilih OK Nah, di sini sudah muncul output Uji Reliabilitas Kronbach Alpha Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output Uji Reliabilitas Kronbach Alpha Alangkah baiknya, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam Uji Reliabilitas Kronbach Alpha Jika nilai Kronbach Alpha lebih besar dari 0,70 Maka berkesimpulan, instrumen penelitian dinyatakan reliable Dan jika nilai Kronbach Alpha kurang dari 0,70 Maka berkesimpulan, instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable Nah, bisa dilihat pada output Uji Reliabilitas Kronbach Alpha Dimana nilai Kronbach Alpha yang diperoleh sebesar 0,781 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,70 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable Ya, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan Uji Reliabilitas Kronbach Alpha di program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!